Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di youtube channel Pemusman Ceridas Kreatif Berprestasi Nah di video kali ini kita akan melanjutkan materi bangun duang sisi datar yang kemarin Kemarin kan kita udah bahas tuh bagian kubus sama balok Nah hari ini kita akan membahas prisma dan limas Nah berikut ini bagian-bagian prisma Jadi prisma itu memiliki alas dan atap yang sebangun Nah coba kalian perhatikan garis CH Dia itu disebutnya rusuk tegaknya Nah untuk bidang diagonalnya coba kalian lihat tuh yang di bagian dalam Yang JG Terus di bawahnya ada EB Nah itu disebut bidang diagonal Nah next lanjut nih Jadi prisma itu pengertiannya yaitu Bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah segi banyak dan Dan sisi-sisi tegak yang berpotongan menurut rusuk-rusuk sejajarnya Nah untuk prisma sendiri nih Jadi dia terbagi tiga macam Yaitu prisma segi tiga Terus prisma segi empat Terus prisma segi lima Bahkan bisa segi banyak yang lainnya Nah untuk rumusnya sendiri itu Jadi misalkan nih rumus volume Berarti volume itu luas si alasnya Kan alasnya beda-beda nih ya kan Pokoknya inget ya Luas alas dikali tingginya Seperti itu Nah untuk luas permukaannya nih Untuk luas permukaannya itu dia rumusnya Dua dikali luas alas Ditambah luas sisi-sisi yang tegaknya Yang berdirinya itu Nah seperti itu Nah next kita bahas unsur-unsurnya Nah unsur pertama nih Yaitu jumlah titik sudutnya Nah misal Aku punya prisma segi tiga Berarti n-nya itu tiga Ingat Ingat ya Kalau prisma segi tiga Berarti n-nya tiga Berarti jumlah titik sudut prisma segi tiga Tinggal dikali dua tuh Ya kan Dua dikali tiga berapa? Enam Berarti prisma segi tiga Jumlah titik sudutnya ada enam Nah unsur yang kedua Yaitu jumlah bidangnya Nah kalau untuk jumlah bidang Tinggal n tambah dua Kalau prisma segi tiga kan tadi n-nya tiga Berarti prisma segi tiga Jumlah bidangnya ada tiga Ditambah dua Berarti prisma segi tiga Jumlah bidangnya ada lima Seperti itu Nah next jumlah rusuknya Jumlah rusuknya rumusnya Tiga kali n Berarti kalau prisma segi tiga Tinggal kali aja tuh Tiga kali tiga Berapa tiga kali tiga? Yup Betul Sembilan Berarti jumlah rusuk Prisma segi tiga ada Sembilan Seperti itu Nah untuk yang keempat nih Yang keempat itu jumlah diagonal bidang Rumusnya itu N dikali n tambah satu Berarti Tiga dikali tiga tambah satu Berarti sama aja dengan Tiga dikali empat Berapa tiga kali empat? Yeay betul Dua belas Berarti jumlah diagonal bidang prisma segi tiga Ada dua belas Nah untuk unsur yang kelima Yaitu jumlah diagonal ruang Rumusnya yaitu N dikali n kurang tiga Nah berarti kalau prisma segi tiga N nya kan tiga Nah berarti sama aja kayak Tiga dikali tiga kurang tiga Nol Berarti Tiga kali nol? Yup Betul Nol Jadi prisma segi tiga itu Tidak memiliki diagonal ruang Ya oke Sampai sini sudah paham materinya? Paham dong? Oke Next kita ke contoh soal Nah ini berikut soalnya nih Coba kalian baca Sebuah prisma telah diketahui volume nya Yaitu 240 cm kubik Dan alas prisma tersebut berbentuk segi tiga siku-siku Dengan panjang siku-siku nya masing-masing Adalah 8 cm dan 6 cm Lalu berapakah tinggi dari bangun prisma tersebut? Nah coba berarti dari soal ini diketahui Pak Jah Bersama Volumenya 240 cm pangkat tiga Terus alasnya nih Alas segi tiga nya 8 cm Dan tinggi segi tiga nya 6 cm Nah ditanya berapakah tinggi dari prisma tersebut? Coba ingat-ingat lagi volumenya apa Nah ini Volume sama dengan luas alas dikali tinggi prisma Nah karena alasnya segi tiga Berarti kita tulis seperti ini Nah volumenya kan ini 240 cm pangkat tiga Sama dengan rumus di alas segi tiga nya Setengah kali alas kali tinggi segi tiga Lalu dikalikan lagi dengan tinggi prisma Seperti itu Lalu kita masukin lagi nih Di bawahnya Ya kan Setengah kali 8 kali 6 Nah itu kita olah dulu tuh Coba setengah kali 8 kali 6 berapa sih? Udah temukan jawabannya? Yap betul 24 Berarti disini 240 cm pangkat tiga Sama dengan 24 cm dikali tinggi prismanya Berarti cara mencari tinggi prismanya adalah 240 cm pangkat tiga dibagi 24 Dengan kata lain hasilnya adalah 10 cm Nah mudah kan? Mudah kan? Untuk materi selanjutnya Yuk cek di next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!